Intro Aksi Malik Motor terekam CCTV di salah satu minimarket yang berada tepat di Jalan Cigasong, Jatiwangi, Sabtu pagi. Diketahui motor berjenis metik tersebut, merupakan milik dari salah satu pegawai bernama Yanti Nurhasana. Dalam rekaman CCTV itu, dua pelaku menggunakan masker datang dari arah Jatiwangi, kemudian berhasil membobol motor, sang korban yang terparkir di depan minimarket, hanya dalam hitungan beberapa menit saja. Korban mengungkapkan awalnya tidak sadar jika motornya telah dibawa kabur, namun pasca dirinya keluar, hendak mengambil foto untuk kebutuhan laporan, dirinya baru menyadari jika motornya telah hilang. Diketahui jajan. Sebaru sadar itu pas saya keluarin, tadinya kan mau diambil sepatu dulu di sepatu, terus pas keluar mau buka toko dokumentasi, motor udah gak ada pas melihat kesebelasan itu. Ya baru buka. Sendirian. Posisi berdua sih, tapi yang satunya lagi terkipai kebetulan minap di sini. Sekitar jam berapa? Sekitar jam setengah tujuan, kejadian terlaku ya. Dari arah Jatulangi, langsung ke di sini, kalau-kalau baru mempunyai tujuan secara maksa. Kita berapa? Terjadi berapa datang di depan ini? Mungkin semenitan, Pak ya. Sementara kasus pencurian sepeda motor milik karyawan minimarket tersebut, ini telah ditangani Satreskim Polsek Ciga Song.